Hai guys di video kali ini gue bakal ngebuat video weekly tapi buat week ini mungkin agak sedikit telat ya tapi buat minggu depan gue sign on time buat memberi guide-nya Nah untuk mesin kali ini kan ada Lazarus sama bernickel Lazarus sama bernickel jika kalian memilih mutation bernickel minggu ini kalian harus wajib memakai gemais gemais di bajunya minggu lagi pakai 11 harus terus jika kalian memilih Lazarus Hai panu wajib fire kayak gini Hai fullfire terus untuk weakness mobnya sendiri itu korang lebih kayak begini kita beli tension nih sebenarnya resist itu udah enggak ada sih Hai cuma tetap ke demes itu kurang gitu Hai nah kita mulai dari Wipen Wipen ya Hai di sini slash itu emang minus sekitar berapa persen ini jadi 85 persen ya Hai sendari seharusnya normalnya 100 persen jadi lapa 85 persen dia tapi jika kalian pakai Slash kayak hecat itu enggak papa itu demesnya masih gede banget karena jet itu punya spesial perk yang bisa bikin damage kita gede tapi saya bukan perk sih ya skillnya di tertekilnya tuh pokoknya Nanti gue kasih tau ini kan poti PS dulu ya sini trust juga Hai teras sama strike Hai sama like untuk elemental witnessnya itu dia pakai lightning sama void atau gem buat senjata kalian itu bisa pakai kayak 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 ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya opal sebenarnya hmm rune glass buat di weapon buat di PS nih ya itu sebenarnya sama aja sama yang diamond biasa jatuh damage nya karena gue udah ngetes enggak ada bedanya sama sekali jadi kalian bisa pakai diamon atau opal biasa kenapa diamon atau opal karena gue pakai ringnya itu Slash Damage dan main weapon gue itu hecat hecat itu kan Slash ya jadi gue pakai itu terus jika kalian pakai hmm nah kayak gini nih misalnya kayak ini nih ini kan ee topas ring ring apa itu namanya ring lighting damage kayak ini nih contohnya ini coba contoh ya ini kan fight damage ada juga tuh yang nanti isinya ring lighting damage dia harus disinkronin dia biar damage nya gak kacau nah untuk DPS nih ya DPS kalian bisa buat Lazarus itu itu banyak banget sih sekarang jenisnya kayak warhammer spear hecat terus ga ga hecat great sword spear great sword hecat banyak nah itu tergantung pilihan kalian buat DPS soalnya kan ada macam-macam jenisnya terus kalau buat tank nih ya tank kalau gue pribadi tank itu gue kayak gini nih tank ini kita kalau gue minggu ini lebih milih Lazarus sih walaupun agak ngantuk dan kalau tank itu gue selalu pake opal kenapa opal opal itu buat tank elementalnya udah gede banget jadi gak perlu yang namanya gem ruby buat diganti tiap minggunya atau tiap mutation nya jadi kita lebih hemat kalau di ngeteng tapi sebelum itu satu lagi nih kalian harus ganti AMOLED doang tiap tiap minggu mutation di reset kayak sekarang kan ee Lazarus itu fire ya jadi kalian harus pake flame protection sama halt itu wajib ada flame nya karena kalau gitu itu bakal sakit banget itu dapet ee fire damage resistnya sekitar 28 itu udah lebih dari cukup buat tank karena elemental ee si tank itu sendiri udah gede banget jadi gak perlu ribet ribet lah nanti gem buat tank kalau tank gue selalu kayak gini nih pake opal jadi simpan duit kalian terus buat healer nih gue juga buat kebetulan buat healer sih oke ini aja ya nah nah ini sih set healer gue buat rotation minggu ini di Lazarus jika kalian layer baru atau udah lama sebenernya fortifying scream itu berfungsi cuma pas di nature mutation itu ngurangin atau reduce target healing buat nimet boss nya makanya gue naruh park ancient ward sama fortifying scream ini park 11-12 berguna sih atau enggak jika kalian gak punya yang kayak gini kalian bisa pake arturun yang kayak gini eh bukan brutal sorry yang ini yang ini ini juga ngeredus heal dari mob nya itu nah tutup head nya ya buat healer terus untuk baju ancient ward sama secret ground secret ground secret ground itu penting banget dia bisa ngasih fortify sekitar 9,7 selama 5 detik jadi itu penting buat mutation oblivion 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 juga berpengaruh banyak jika kalian udah di server legacy server lama terus kalo buat restart mah nah pake ala kadar nya aja cukup kayak secret ground sama ending protection dan tuh perseus blade ini bisa kalian skip sih bisa kasih pake ancient ward sama repressing atau repressing evasion ya seperti itulah terus jika kalian player lama nih di legacy server kalian bisa pake plan protection sama help nah itu lumayan ngebantu banget jadi damage apinya pilih gili gimana gitu terus jika kalian player baru kalian pake amulet ala kadar nya jika emeral kalian udah banyak baru tuh bisa kalian ikut anti gear nah untuk ring ring gue pake ring ini bukan repressing ya karena gue disini mainnya tipe heal damage heal sama damage makanya gue pilih weight damage karena second weapon nya adalah weight tapi jika kalian punya males nge-hit atau gimana terfokus lebih fokus nge-heal doang kalian bisa pake repressing atau repressing evasion 30 sama secret 30 sama secret itu paling penting tealer itu dua pentingnya oh iya lupa iringnya belum diganti ini iring coba iring ala kadar aja sih ini iring gratisan dari tempest quest udah lama banget sih ya pake ala kadar nya aja jangan bom pong gold kalian beli yang atau apalah ya intulah intinya so mungkin video minggu ini gak telat tapi buat next week gue sign on time oke thanks for watching see ya guys